Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Perang TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegang Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana Rina yang mana pada saat itu nampaknya ia mengetahui atas kepergian Starla dan juga Arya ya guys Namun dimana disini Rina sangat tentunya khawatir atas keadaan Carlos dan juga Ras Sehingga dimana ia pun mengusulkan terhadap Mama Mayang Agar Ningsih tentunya bisa menemani Arya dan Starla Sehingga pada saat itu nampaknya disini Mayang pun baru terpikir atas gagasan Rina ya guys Yang mana disini ia pun tentunya segera memanggil Ningsih Atas tentunya gagasan Rina yang mana disini Atas tentunya gagasan Rina yang mana disini Dimana Mama Mayang pun menyuruh Ningsih untuk menyiapkan diri Untuk menyusul Abang Arya dan juga Starla Atas kekhawatirannya terhadap Carlos dan juga Ras Sehingga pada saat ini ya guys dimana tentunya Mas Niko yang mencoba mencari tentunya Arya dan juga Starla ke Sukabumi Yang mana disini ia bersama tentunya Mama Elva dan juga Mimi ya guys Namun disisi lain kali ini dimana tentunya Widya yang jelas-jelas disini ia menemani tentunya Nila dan juga Arya Beserta Starla yang mana pada saat itu sepertinya mereka sedang belanja guys Bahkan sempat disini dimana Widya pun tentunya mengantarkan ke tempat lain Ataupun itu ya guys yang mana tentunya mereka akan berbelanja pakaian Yang mana disini Starla tentunya sangat-sangat setuju atas gagasan Widya tersebut Namun disisi lain kali ini dimana Mama Elva sepertinya pada saat itu Nampaknya ia mengusulkan diri terhadap Mas Niko Agar tentunya pada saat itu nampaknya mereka ingin tentunya makan-makan terlebih dahulu ya guys Yang mana disini nampaknya Mama Elva pada saat itu rindu dengan makanan Sukabumi ya guys Yang mana disini nampaknya Mimi pun pada saat itu menyuruh Mas Niko pun tentunya mencari sejenak ke kafe-kafe terdekat tentunya Meskipun disini dimana Mas Niko yang nampak tidak sabar untuk menjumpai anaknya tersebut seikan Ia khawatir tentunya atas pertemuannya dengan nilai yang tentunya dibawa oleh Arya dan juga Starla ya guys Baiklah sebelum selanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman diantara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat itu ya guys dimana tentunya Mimi dan juga Mas Niko Yang mana pada saat itu sepertinya mereka ingin tentunya makan-makan terlebih dahulu ya guys Namun disini ia dikejutkan tentunya atas kedatangan seseorang Yang mana pada saat itu nampaknya seperti preman ya guys Yang ternyata disini ia mengenali Mas Niko Sehingga pada saat itu dimana Seseorang tersebut pun tentunya menjelaskan bahwa jati dirinya bahwa disini Dia disuruh tentunya detektif ataupun itu ya guys Yang pernah diperintah oleh Mimi pada saat itu Sehingga disini ia membantu Mas Niko untuk mencari tentunya nilai dan juga Arya Ya guys Nah pada saat itu sepertinya Mas Niko pun tentunya tidak khawatir Karena mereka tentunya berpihak kepadanya ya guys Namun di sisi lain kali ini dimana setarlah Yang mana pada saat itu sedang berbelanja ya guys Yang mana dia mencoba memilih tentunya pakaian ataupun itu Namun pada saat itu nampaknya sosok Ibu-ibu yang pada saat itu nampaknya memperhatikan setarlah guys Bahkan sempat ia menegur setarlah atas tentunya Ia sangat memuji tentunya setarlah yang mana terlihat sangat cantik ya guys Atas pakaiannya yang sangat bagus Sehingga dimana Widya pun tentunya mengatakan kepada setarlah bahwa Setarlah sangatlah keren ya guys Lalu pada saat itu nampaknya dimana setarlah pun Ia merasa tersanjung ya guys Atas pujian emak-emak tersebut Atas Widya yang jelas-jelas kali ini menyanjungnya Namun apakah ya guys Tentunya mereka akan ditemukan oleh Mas Niko pada saat itu Sementara Mas Niko pun sepertinya berada di tempat tersebut ya guys Ya mudah-mudahan ini tidak akan terjadi ya guys Saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton